Tanggal 15 Juli, sekitar jam 20.00, itu di Pantai Lohong, Parimantengah, ditamankan dua orang yang juga tersangka narkoba, satu jenis kelamin laki-laki dan satu perempuan. Itu berawal dari informasi dari masyarakat di daerah Senge Pingai, yang aurumar dintang, kebetulan sering terjadi peredaran narkoba di sana, kebetulan tim melakukan penyelidikan, setelah memastikan, itu berangkat ke TKP, kebetulan pada saat di TKP, yang TO kita ini, kebetulan berangkat dia berdua dengan yang ke daerah Sunur. Hasil pengamatan kita mungkin dia lagi menyebut barang atau apa, lalu kita lakukan pengintaian di daerah Sunur. Pada saat tersangka, berdua melewati Jabatan Sunur, memakai sepeda motor, dan berhenti, langsung kita amankan. Pada saat kita amankan, yang diduga tersangka perempuan, itu langsung melemparkan, ada sesuatu yang dilempar, dan kebetulan kita suruh ambil, dan waktu itu kita buka, diduga narkotika jenis sabu, dan satu paket sedang. Dan karena dia perempuan, langsung kita lakukan pengiridahan, kita panggil salah satu poluan yang pores pariaman untuk melakukan pengiridahan, dan ditemukanlah di bagian sensitif, yang di bagian perempuan, itu dua paket sabu yang dibukul dengan tisu. Rencana mau dibawa kemana? Rencana mau dibawa, dipasarkan di daerah Sengai Geringin dan Ongelintang. Nah, kebetulan mungkin yang salah satu tersangka ini, suaminya memang sebelumnya pernah kita tangkap, kita amankan, mungkin ya, kita tahu. Artinya hubungan antara yang laki-laki dengan perempuan ini, ada kaitan apa itu? Nah, sekarang ini kita lagi kita apakan, karena alasannya dia ngantar pakai segera motor, kebetulan dia baru pulang dari Batam katanya. Dari Batam, dia mungkin turmakai, dia belilah sama yang perempuan, yang tersangka N. Artinya maka sebelumnya belum saling mengenal, Pak, ya? Yang dua ini? Sudah, satu kampung dia mungkin. Status? Artinya suami dari ini sudah di dalam juga, Pak? Di dalam, sekarang di dalam di LP. LP Pernyaman, kita sebelum itu kita tangkap. Kasus narkobanya, Pak? Kasus narkobanya, Pak. Memang di rumah dia yang di Sengai Pingyai. Status keduanya sekarang mana, Pak? Kita sementara, kita... Kayakkan dengan pasal 114, 112, dan 132. Itu pengendar dan bersunggokol. Itu dengan ancaman maksimal 20 tahun. Nah, di sini untuk selamat. terima kasih . Perhari-san, Pak.